Pemerintah sendiri telah resmi membentuk satuan atau satgas pemberantasan judi online. Satgas ini akan fokus pemberantasan judi online secara terpadu dalam rangka melindungi masyarakat. Pemerintah memutuskan untuk perang melawan judi online yang telah menyebabkan banyak masyarakat yang menjadi korban, baik korban kehilangan pekerjaan, harta, mata pencarian, bahkan banyak pula yang harus merenggang nyawa kibat jerat praktik judi online. Melalui keputusan Presiden atau Kepres Nomor 21 Tahun 2024 tentang satuan tugas pemberantasan perjudian dari Kepres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, pada Jumat 14 Juni 2024 ini akan bergerak pemberantasan praktik judi online. Kepres ini untuk mendukung upaya percepatan pemberantasan judi online secara terpadu. Dalam Kepres Nomor 1 disebutkan Ketua Satgas Pemberantasan dipegang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto dan Wakil Ketua Satgas ini Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan FND. Sebagai Ketua Harian Pencegahan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi dan Ketua Harian Penegakan Hukum Kapolri Jenderalis Tio Sikit Prabowo. Tugas Satgas Percepatan Pemberantasan Judi Online antara lain mengoptimalkan penjagaan dan penegakan hukum perjudian dari secara efektif dan efisien. Selain itu meningkatkan koordinasi antar kementerian lembaga dan kerjasama luar negeri dalam upaya penjagaan dan penegakan hukum judi online. Tugas lain untuk menyelaraskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan strategis serta merumuskan rekomendasi dalam mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian online. Praktik judi online sudah sangat merusahkan masyarakat. Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK mencatat nilai transaksi judi online pada Januari hingga Maret 2024 telah mencapai lebih dari 100 triliun rupiah. Bahkan selama 5 tahun belakangan perputaran transaksi judi online jumlahnya mencapai lebih dari 600 triliun rupiah. Dari Jakarta, Pemliputan IDX Channel. Dan pemirsa informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!